Kedatangan kapasitas Pak Deddy Yulianto ke lokasi itu sebagai? Mediasi untuk mengklinkan masalah. Karena kemarin ribut di, kenapa terjadi penyegalan ribut, kenapa? Ya wajar mereka minta tolong untuk mediasi. Yang disegel oleh? Yang disegel oleh pengolah. Pengolah. Nah itu. Pengolahnya Pak? Pak jadi gumbara, jadi gumbara perusahaan gitu. Ya perusahaan. Jadi kapasitasnya bukan sebagai pengolah Pak Deddy, tapi sebagai mediator gitu ya. Saya menjadi mediator. Pas datang-datang, orangnya itu naik motor, langsung-langsung video-video. Ini wakil rakyat yang ini macem-macem. Gak tau apa yang dia ngomong kan. Langsung dia semua, yang istrinya, suamin yang menyamperin saya, istrinya mempijukan. Mau mukul, mukul saya. Ibi saya dengan anak-anak, orang-orang dari situ saya tidak kenal. Karena saya pergi cuma berdua tadi. Saya hanya bersifatnya medisi, tapi diserang, dipisahin anak-anak, dia jatuh mungkin. Saya tidak tahu. Karena saya tidak merasa memukul. Kalau mukul pasti lebam. Ini luka. Jatuh kalau dipisah orang-orang. Itu. Jadi, saya sendiri tidak pernah merasa dipukul, memukul. Dan dia yang akan memukul tadi. Dia memukul saya, sebagai mediasi, saya dipisahin orang-orang. Tapi belum terpukul, ya? Belum terpukul, dia jatuh. Gak, kemudian korban juga yang bersangkutan itu juga memukul gak sampai kenal, Pak Deddy? Gak, cuma tangan-tangannya adalah sampai akhir saya dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.